Pemusaha Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi saksi dalam sidang peninjau kembali atau PK kasus korupsi dana operasional menteri atau DOM dengan pemohon mantan menteri SDM Jerowacik. Dalam sidang PK kali ini, Yusuf Kala diminta untuk memastikan keterangannya dalam sidang sebelumnya pada tahun 2016 lalu terkait aturan dana operasional menteri. Wakil Presiden Yusuf Kala Senin sore menjadi saksi sidang PK dengan pemohon mantan menteri SDM dan mantan menteri para wisata Jerowacik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim serta Kuasa Hukum juga termohon memastikan keterangan yang pernah disampaikan oleh Jerowacik pada tahun 2016 silam terkait aturan dana operasional menteri. Beberapa keterangan yang dipastikan Yusuf Kala mengenai acara di Hotel Dharma Wangsa pada 2013 lalu dan DOM masih sama dengan keterangan sebelumnya. JK menjelaskan bahwa acara di Dharma Wangsa tersebut ialah peluncuran buku Jero di Mata 100 Toko. Dalam sidang kali ini, Yusuf Kala pun berharap dapat memberikan kesaksian yang meringankan. Menurut JK, apa yang dituduhkan terhadap Jerowacik tidak lepas dari tugasnya baik langsung maupun tidak langsung. Jero yang merupakan mantan menteri SDM tersebut mengajukan PK atas putusan MA nomor 1787K garing PID.SUS garing 2016. Husem jadi saksi, JK mengaku memberikan keterangan terkait perubahan dana operasional menteri atau DOM. Ya, tetap seperti Anda dengar tadi, dan operasional menteri telah dirubah dengan PMK tahun 2014 dan itu diskresi dalam SAM. Dalam putusan tiket kasasi, Jero dihukum 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga diminta membayar uang pengganti sebesar 5,07 miliar rupiah. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!